Para wanita yang berusia di atas 40 tahun dan memiliki bayi perlu lebih memperhatikan kesehatan diri dan anaknya. Sebab pada kisaran usia tersebut kondisi ibu dan anak rentan dari berbagai penyakit. Pesan ini disampaikan Putih Guntur Soekarno kepada para ibu di Posyandu Desa Ngabar, Mojokerto, Jawa Timur. Calon wakil Gubernur Jawa Timur ini juga berjanji akan menyiapkan program layanan kesehatan bagi para ibu dan anak serta para wanita lanjut usia. Ada beberapa program-program yang tentunya untuk memberikan penguatan-penguatan di dalam Posyandu dan juga memberikan paket makanan nutrisi bagi anak-anak terutama untuk keluarga miskin. Selain pemberdayaan Posyandu, Putih Guntur Soekarno juga berniat meretitalisasi pasar-pasar tradisional di Mojokerto. Hal ini ditegaskannya saat berkunjung ke sejumlah pasar di Mojokerto. Menurut Putih, pasar tradisional yang banyak tersebar di Mojokerto harus ditata bangunannya serta dibenahi manajemennya. Kalau saya menyarankan bahwa pasar itu memang harus tetap dipertahankan pasar tradisional tetapi dengan manajemen yang modern, pengelolaan yang modern. Juga kalau memang bisa direpitalisasi, direhap ya, flow udara, sirkulasi ke dalam juga harus diperhatikan karena kan juga menyangkut kesehatan para pedagang. Kunjungan Putih Guntur Soekarno disambut antusias warga Mojokerto. Putih juga berbelanja ikan asin dan menikmati lontong balap bersama di pasar. Tim Liputan Aini melaporkan.